Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Persiapan matang sebulan lagi menikah Wanita ini syok bongkar rahasia pacarnya Ternyata pria itu Kunci dalam hubungan adalah kejujuran Namun pria ini tega membohongi wanita Yang akan dia nikahi dalam waktu dekat Wanita ini bernama Farisya Menurutnya dia dan pria ini Sudah cukup lama menjalin hubungan Dan berniat untuk melangsungkan pernikahan Dalam waktu dekat Farisya mengaku sangat mencintai pria ini Yang sering dia panggil Damian Suatu ketika Farisya pulang ke kampung halaman Untuk mempersiapkan pesta pernikahannya Saat itu dia melihat temannya Saat SD tengah memarahi anaknya di luar rumah Bahkan sampai menjemurnya Lalu Farisya seketika menghampiri teman SD-nya Yang bernama Dinda Dan berbincang panjang lebar Hingga ke persiapan pernikahannya Farisya berkata Kamu tahu gak Din? Aku sangat menantikan hari itu terjadi Aku ingin memakai gaun cantik Dan bersanding dengan calon suamiku di pelaminan Ah kamu harus melihatku nanti Kata Farisya menceritakan dengan penuh gembira Rasa senangnya akan pernikahan Rupanya dapat dirasakan oleh Dinda Mereka berdua memang kerabat sejak SD Jadi usia mereka sama Yakni 27 tahun Meskipun begitu Dinda sudah memiliki dua anak Sedangkan Farisya baru saja mempersiapkan pernikahan impiannya Aku juga seneng Syah Akhirnya kamu mau menikah juga Obrolan Farisya dan Dinda pun semakin jauh Dinda sangat penasaran dan ingin melihat foto calon suami Farisya Farisya pun mengeluarkan HP-nya dari saku celana Dan memperlihatkan foto Damian Apa ini calon suamimu? Sambil memperhatikan HP Farisya Dinda memastikan bahwa yang dilihatnya memang bukan orang yang dia kenal sebelumnya Iya, kamu kenal? Farisya hanya berpikir mungkin Dinda juga mengenal Damian Tapi ternyata yang keluar dari mulut Dinda malah hal yang tak terduga Dinda mengatakan bahwa dia adalah tetangga Damian Damian memang berasal dari provinsi yang berbeda dari Farisya Dan ternyata asalnya adalah satu provinsi dengan orang tua Dinda Dinda menjelaskan dengan bahasa yang lebih santun mengenai apa yang dia ketahui tentang Damian Agar perkataannya tidak terkesan menjelekan dan akan membuat Farisya sakit hati Dia berkata bahwa Damian pernah menikah dua tahun yang lalu karena kasus MBE Married by accident Dan saat istrinya melahirkan dia malah meninggalkannya dan tidak menafkai anak biologisnya Sampai sekarang istri dan anaknya masih terus datang untuk menanyakan dan meminta tanggung jawab dari Damian Jelas Dinda Tentu Farisya tidak langsung menelan mentah-mentah informasi dari Dinda Farisya tahu betul bagaimana watak calon suaminya itu dan dia akan terus mencari tahu kebenarannya Farisya memang mengaku mengenal baik keluarganya dan sempat datang ke rumahnya beberapa kali Dan sama sekali tidak tahu tentang hal ini Tapi Din yang aku tahu Damian disini merantau dan sudah cukup mapan apalagi mau jadi suamiku bulan depan Kata Farisya Tidak mau temannya terjerumus dalam perangkap dan kebohongan Damian Dinda pun menawarkan bantuan agar Farisya bisa memastikan sendiri dan bertemu dengan istri dan anak Damian Lebih baik nanti kamu bertemu dengan istri dan anaknya saja Kutemani nanti Farisya mengiakan bantuan Dinda Dia juga perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi supaya tidak menyesal dan mengulangi kegagalan untuk kedua kalinya Ya Farisya pernah gagal menikah 3 tahun yang lalu Makanya kalau tidak batal mungkin Farisya sudah mempunyai buah hati sama seperti Dinda Keesokan harinya Farisya dan Dinda pun tiba di kediaman istri dan anak Damian Betapa terkejutnya Farisya saat melihat anak itu tidak perlu tes DNA Wajahnya sangat persis dengan Damian Air mata pun lolos begitu saja Tetapi Farisya usap dan segera duduk untuk mendengarkan cerita dari istri Damian Istri Damian yang bernama Retno pun menceritakan bagaimana bisa mereka menikah Bahkan dia berusaha meyakinkanku dengan memperlihatkan buku nikah dan foto pernikahan mereka Damian tidak lagi memberikan nafkah apalagi menjenguh anaknya setelah Retno melahirkan Damian pergi begitu saja tanpa kabar Mirisnya keluarga Damian pun tidak ada yang peduli dengan Retno dan buah hatinya Hati Farisya semakin teriris ketika Retno mengatakan bahwa untuk membeli popok saja Retno harus menjadi buruh kasar dengan anaknya yang selalu dia bawa Tidak mau terus berlarut dalam kesedihan ini Farisya pun mengajak Dinda pulang Sesampainya di rumah dia merencanakan pertemuan dengan Damian Semua ini harus dibicarakan begitu pikirnya Hari itu pun tiba Farisya dan Damian bertemu Dia mulai menceritakan kejadian yang dia alami hari-hari kemarin Satu persatu bukti dia bawa ke hadapan Damian Tolong jelaskan apa maksud ini semua kata Farisya Damian memang tidak menyangkal semua perkataan Farisya adalah fakta Tetapi Damian berusaha menjelaskan bahwa itu semua hanyalah masa lalunya Dan yang dia mau saat ini adalah membangun rumah tangga yang baru bersama Farisya Bukannya aku tidak menerima masa lalu kamu Tapi aku tidak mau berbahagia di atas penderitaan istri kamu Farisya tidak mau bersenang-senang saat Retno kesusahan dalam menghidupi dirinya sendiri dan buah hatinya dengan Damian Setiap manusia memang punya masa lalu yang kelam Tetapi Farisya tidak mau menyaksikan air mata Retno dan anaknya Farisya juga wanita Dia tahu betul bagaimana perasaan Retno Dia menyaksikan sendiri betapa sulitnya hidup mereka Akhirnya Farisya pun membatalkan pernikahannya dengan Damian Dia memilih untuk mengubur dalam-dalam cintanya Dia merelakan Damian agar memperbaiki hubungannya dengan istri dan anaknya Pulanglah ke tempat seharusnya kamu pulang Yan Mereka butuh kamu Ucap Farisya Damian memang sempat memohon pada Farisya Tetapi Farisya tetap teguh pada pendiriannya Dia tidak mau menikah dengan pria yang masih terikat dengan pernikahan Apalagi ada anak dalam pernikahan tersebut Farisya selalu berpikir bahwa takdirnya saat ini mungkin untuk membukakan jalan bagi Retno dan Damian Agar bersatu kembali untuk anak mereka Pernikahan yang sudah 90% terpaksa dibatalkan sepenuhnya Farisya dan keluarga menanggung malu atas hal tersebut Namun Farisya merasa bersyukur telah mengetahui hal ini jauh sebelum ijab Kabul dilaksanakan Memang untuk saat ini rasa kecewa tidak hanya dia rasakan Orang tuanya turut merasakan apa yang Farisya rasakan Meski begitu orang tua Farisya bersyukur anaknya tidak depresi dan masih mau melanjutkan hidupnya Yang sabar ya Syah masih ada banyak ikan di laut Kata salah satu tetangga yang kebetulan melewati rumah Farisya Farisya hanya membalasnya dengan senyuman Dia tidak mau terburu-buru lagi Sudah cukup baginya untuk gagal menikah kedua kalinya Saat ini dia memutuskan untuk pergi merantau dan fokus bekerja dan kembali berkuliah Itung-itung melepaskan beban pikirannya karena perbincangan mengenai dirinya dan Damian terus berlangsung di kampungnya Satu bulan pun berlalu Tepat hari ini seharusnya pernikahan itu berlangsung Tapi kini Farisya tidak pernah sedih jika mengingat hal itu Kata Dinda berkat Farisya Damian dan Ratno sudah rukun dan membesarkan anaknya dengan baik Farisya bersyukur bahwa lukanya justru memberikan kebahagiaan bagi keluarga lain Tak hanya itu saja Farisya juga bersyukur karena saat ini dipertemukan dengan pria baik sahabatnya sendiri Farisya tidak takut lagi saat ditanya kapan menikah Kapan punya anak, kapan lulus atau pertanyaan-pertanyaan lain Kehadiran pria ini dikala Farisya sedang terluka turut menyembuhkan hatinya Dan meredam segala omongan di rumah Farisya Namun Farisya tidak mau buru-buru Dia ingin menjalani hubungan ini pelan-pelan saja Baginya umur bukan penentu kesuksesan Jodoh itu takdir Tuhan pasti akan datang di waktu yang tepat Entah itu berjodoh dengan manusia atau malah berjodoh dengan kematian Jodoh juga bukan tentang siapa yang cepat atau siapa yang dekat Tetapi tentang mereka yang tepat dan menerima segala kekurangan pasangannya Dari kisah ini kita belajar bahwa yang menurut kita baik ternyata belum tentu baik untuk kita Dan yang menurut kita buruk belum tentu buruk untuk kita Seperti halnya kisah Farisya Dia pernah berpikir bahwa Damian takdirnya Tetapi walaupun sudah mempersiapkan pernikahan Kalau Tuhan berkata tidak jodoh Maka mereka pun tidak akan pernah berjodoh Namun setelah melewati kesedihan Tuhan pun memberikan ganjaran kepada Farisya Berupa kebahagiaan Karir yang lancar dan pasangan yang baik hati Nah bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat